Senjata tetap di tangan pemuda! Tentu-tentu! Beriak! Bulan Agustus menjadi bulan istimewa bagi penduduk Indonesia, karena pada bulan inilah, Indonesia berhasil memproklamirkan diri terlepas dari penjajahan. Perjuangan para pahlawan, senantiasa menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah. Mental pejuang mereka yang tidak mau tunduk pada musuh. Membuat bangsa ini menumpahkan darah suci para syuhada, yang rela mengorbankan harta dan jiwa raganya, untuk bisa terbebas dari jengkeraman penjajah. Sebuah langkah suci dari para ulama dan kaum santri, yang disebut dengan resolusi jihad, yang mengobarkan semangat jihad yang membara, membakar semangat juang para pemberani, dan menciutkan mental penjajah beserta kacung-kacungnya. Suasana itu, masih terasa hingga kini, suara lantang dan suci perjuangan itu, masih terngian di telinga, bahkan sampai saat ini. Bismillahirrohmanirrohim, Merjaga! Saudara-saudara, rakyat jelata, di seluruh Indonesia, terutama, saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui, bahwa hari ini, tentara Inggris, telah menyebarkan, pamfret-mamfret, yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan, untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata, yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta, supaya kita datang pada mereka itu, dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta, supaya kita semua datang pada mereka itu, dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan, bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Kapaluli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebor, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang litik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden, dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya, ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah kiri tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia, kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengandalkan bahwa kita ini, akan membawa bendera putih, untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkap tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita memakai, senjata-senjata yang telah kita rapas dari tentara Jepang, untuk disuruhkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu, kau sekalian akan mengansam kita, untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita, selama panting-panting Indonesia, masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan Jepang. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gantung menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur debor daripada tidak merdeka, sebaiknya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenanganmu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pelayah yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah! Merti Allah! Merti Allah! Merti Allah! Merti Allah! Senjata tetap di tangan pemuda! Tuhan akan melindungi mereka! Merti Allah! Senjata tetap di tangan pemuda! Tuhan akan melindungi mereka! Merti Allah! Merti Allah! Merti Allah! Merti Allah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!